Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meluncurkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di PLN ULP Matoanging, Kota Makassar. Andi Sudirman pun melihat langsung spesifikasi pada kendaraan roda 4 listrik tersebut. Peresmian ditandai dengan Andi Sudirman mengisi daya pada mobil listrik yang terlebih dahulu melakukan scan QR Code di SPKLU melalui aplikasi Charge.in untuk mengisi nominal KWH listrik yang diinginkan beserta pembayaran secara digital. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung upaya kendaraan listrik berbasis baterai KLBB. Apalagi hal ini sebagai wujud mendukung terobosan Presiden Joko Widodo dalam peralihan dari BPM menjadi kendaraan listrik. Ia pun mendorong hadirnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di titik lainnya. Ia pun berharap adanya tempat khusus untuk tempat perbaikan kendaraan listrik. Kita mendukung sekali, kita mendukung sekali listrik ini, mobil listrik ini paling tidak bahwa di Sulawesi Selatan ini kan surkus listrik paling besar 490 MW. Apalagi di Sulawesi Selatan ini adalah energi terbarukan yang kita memiliki besar sekali juga. Tenaga hidro, bakaru, kemudian ada PLTB, bayu di Jenepon, kemudian ada di Sidrap. Kemudian banyak sekali, dan ini harus dijual mau tidak mau, bagaimana kalau versi yang kedua adalah ini Green Energy ini, karena kenapa PLTB kita di siri- siri kita ini sudah mulai menjalankan yang terbesar di Indonesia. General Manager PLN UIW Sulsel Rabar Awaludin Hafid mengatakan, hadirnya SPKLU ini terintegrasi dengan aplikasi Charge.in, di mana aplikasi ini untuk mempermudah pengguna kendaraan listrik mengisi ulang baterainya. Berdasarkan data dari SAMSAT, di Sulawesi Selatan tahun 2020 sudah ada 43 kendaraan listrik. Dari Makassar, Solosi Selatan, Prayuda Nusantara TV melaporkan.